Dalam sidang paripunan DPR kemarin, Ketua DPR RI menyampaikan statement yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang pada intinya menyatakan bahwa dalam kontestasi pemilu harus memiliki etika siap menang dan juga siap kalah tapi juga harus disertai dengan etika penyelenggaraan pemilu yang adil dan juga jujur. Hujan interupsi mewarnai rapat paripurda masa persidangan tahun 2023-2024 di Gedung Dosantara II DPR RI. Agenda rapat yang semula hanya mendegarkan pidato pimpinan dan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR nyatanya juga diwarnai hujan interupsi. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah penggunaan hak angket atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan bilpres 2024. Anggota fraksi PKS dan PKB menganggap DPR harus menyerap aspirasi untuk menggunakan hak angket di tengah desas-desus banyaknya kecurigaan penyelenggaraan pemilu. Namun isu kecurangan pemilu ditampik anggota DPR RI fraksi Demokrat dan Gerindra. Hak angket dianggap tak perlu karena justru mendegradasi hak rakyat yang sudah memberikan pilihan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun ikut menyoroti tahapan pemilu 2024. Dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko, Puan menegaskan peserta pemilu harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Namun bagi politikus yang juga Ketua DPP PDIP itu, etika politik untuk siap menerima kalah dan menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Lantas, apa sesungguhnya makna siap kalah dan menang disertai etika politik yang dimaksud? Puan Maharani, Tim TV One, menggabarkan. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Ya langsung saja ya kita sapa para narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini untuk kita nanti membahas lebih lanjut mengenai statement yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, maknanya seperti apa gitu ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kemudian Mas Taufik Basari, selaku Ketua DPP Partai Nasdem, Selamat pagi Mas. Pagi Bang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Kemudian ada Bang Johan Osilalahi, Analis Politik, Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Oke saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib memaknai seperti apa nih? Ada statement yang sampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan bahwa ada etika politik, siap menang, siap kalah, tapi juga harus adil dan jujur politik ini, pemilu ini. Kita melihat sikap kenegarawan, nan ya, Ibu Puan kemarin yang di dalam pidato yang dibacakan oleh Pak Submi Dasko. Benar-benar sikap yang mengayomi semua elemen, semua stakeholder terkait kepemiluan ini. Bahwa memang dalam setiap kontestasi pasti akan ada yang menang, pasti ada yang kalah. Lalu juga dalam kontestasi pemilu kan ada peran yang sangat besar terkait penyelenggara. Penyelenggara ini kan harapan kita semua agar bisa menjalankan fungsi, tugas, dan pokoknya secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi dalam pelaksananya, apakah penyelenggara ini 100% sempurna? Tentu tidak. Apakah pelaksanaan pemilu ini 100% sempurna? Tentu tidak. Nah, karena itu segala macam kritikan tetap perlu kita sampaikan. Segala macam bentuk evaluasi tetap perlu kita sampaikan. Dengan tetap menghormati proses yang sedang berjalan. Kalau pemilu ini kan proses, apa namanya, ada namanya proses rekapitulasi berjenjang. Ini kan sedang berjalan, kita semua sama-sama harus awasi terus sampai tuntasnya. Ini kalau nggak salah sampai tanggal 20-an ya? Iya, 20 Maret. 20. Makanya kan kalau teman-teman lihat waktu kemarin di paripurna nggak terlalu ramai. Karena teman-teman kan punya tanggung jawab mengawal di provinsi masing-masing. Sampai rekapitulasi tingkat provinsi, kita sama-sama mengawal. Karena pembuktian, proses pengajuan keberatan itu kan berjenjang itu. Di setiap level, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten. Nah, itu ya yang kita maknain dari sambutan Ibu Puan kemarin. Saya sih begitu mendengar kemarin, rasanya sejuk ya. Namanya kontestasi kan wajar. Panas ya, ada yang instruksi kayak kemarin Mbak Lulu dan lain sebagainya. Bahwa ini pemilu paling brutal. Tapi di sisi lain, kami juga mendapat masukan dari masyarakat juga yang sebaliknya. Misalnya, wah ini sikap, maaf ya, sikap yang paling brutal dari orang yang merasa kalah. Misalnya, dengan menuduh tanpa bukti dan lain-lain. Itu ditengahi dengan kembali lagi ke pidatonya Ibu Puan. Dia kan nggak tendensius. Padahal kan memang beliau harusnya kan dari partai politik tertentu ya. Tapi beliau melepaskan tendensi itu. Jadi kata-katanya sejuk gitu ya, Bang? Iya, kalau saya lihat Ibu Puan, saya ini teringat senior kita, senior saya. Saya orang Sumatera Selatan. Pak Taufik Kimas, kebetulan orang tua beliau. Pak Taufik Kimas itu, di masa hidupnya berpolitik, nggak kerasa partainya. Beliau itu mengayomi semua. Nah, inilah yang saya lihat sekarang di Ibu Puan. Oke. Bang Tobas? Langsung ke Bang Tobas. Kalau Bang Habib tadi bilang sejuk gitu ya. Kontestasi akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi, Rinasnya memaknai gimana ketika dibacakan kemarin di sidang paripurna? Ya, saya memang apresiasi pidato ketua DPR yang dibacakan oleh wakil ketua DPR Bang Sufmi Dasko yang memberikan pesan bahwa dalam setiap kontestasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan kita harus menerima apapun posisi itu. Tapi juga ada pesan juga bahwa kita menginginkan agar penyelenggaran pemilu ini berjalan secara bebas, terbuka, dan adil. Itu kan dua pesan yang menurut saya, pesan yang universal yang memang harus bisa diterima oleh seluruh pihak. Nah, oleh karena itulah maka kita berharap juga semua bisa memaknai pesan itu dengan baik. Dan kemudian kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, masalah kemudian masih ada pihak yang ingin mempersoalkan proses pemilunya, itu bagian juga dari pesan yang kedua tadi. Ketika memang ada calon-calon terhadap proses pemilu ini, ya tentu semua pihak punya hak untuk mempersoalkan itu. Tapi dengan pesan tadi, pesannya bukan berarti lantas tidak menerima kekalahan. Jangan begitu semangatnya. Tapi semangatnya adalah ingin melakukan perbaikan. Nah, itulah yang saya tangkap makna dan pesan yang disampaikan Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Submi Dasko itu. Oke, tapi kan silang pendapatnya kita juga sering lihat ya, minimal ya. Kita baca di Medsos juga lah ya, silang pendapatnya ada. Tadi Bang Habib menyampaikan, ya kalau soal siap kalah gitu, kalau udah kalah, kalah aja, terima aja gitu. Nah, ada beberapa hal yang seperti itu yang kita capture lah dari masyarakat. Bang Johan, kalau dengan semangat yang tadi dua bapak-bapak ini kan adem gitu ya. Tapi pembahasan di akar rumput kan setidaknya begitu ya, kan masih ada friksi-friksi yang tajam lagi. Ini menggambarkan apa? Nah, mungkin gini, saya harus garis bawah tadi tentang definisi akar rumput. Karena gini, kalau saya sendiri, karena dulu juga saya punya lembaga survei, saya terbiasa dengan melihat data dan fakta di lapangan. Tidak hanya mempersepsikan, oh seolah-olah misalkan saya katakan kubu 01 atau kubu 03 kampanye rame gitu. Jadi dia menganggap, mengasusnya bahwa, wah ini pendukung saya sangat banyak. Tidak bisa begitu kan, dia harus betul-betul cek di lapangan. Nah, menurut saya, yang saya sendiri sebagai orang yang selalu orientasi ke data, mengakuin bahwa kalau kita lihat di lapangan, pasangan 02 Prabowo-Bakon ini memang menang gitu. Dan mereka menang itu di akar rumput. Nah, yang sebenarnya sekarang masih bergejar, ini kan di kalangan intelektual, pendidikan, mahasiswa gitu. Kalau di akar rumput sih saya yakin, ya udah, mereka udah bersuara ya. Dan kita harus hormatin, kalau katanya kan demokrasi itu kan Fox Populi, Fox Day. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, di sini sebenarnya diuji buat kita semua. Kalau saya sudah melakukan dari dulu, 2009 saya waktu dulu, membantu sebagai penasihat strateginya Pak Yusuf Kala, berpasangan dengan Pak Wiranto. Dan kemudian lembaga survei saya yang akhirnya melakukan quick count dan mengakuin bahwa pada saat itu Pilpres berlangsung satu putaran seperti sekarang, dalam kemudian 2024. Dan waktu itu saya memang katakanlah menyampaikan bahwa kalau ternyata satu putaran, saya akan bubarkan lembaga survei saya. Jadi, quick count itu yang membuat saya akhirnya membubarkan lembaga survei saya. Nah, ini juga buat saya tidak sulit. Walaupun saya di Pilpres 2024 ini, kemarin dengan Bro Habib Bro Mani berhadapan gitu ya, saya mendukung pasangan 03. Tapi saya mengakuin bahwa bahkan sebenarnya kalau kita lihat para lembaga survei itu dari satu minggu sebelum survei itu sudah mengeluarkan sebenarnya data hasil survei yang paling akurat mendekatin ke hari H. Apalagi kalau dia melakukannya makin mendekatin lagi ke hari H tanggal 14 Februari. Dan itu yang saya bilang tadi, grassroots itu memang memilih ke 02. Oke, Bang Yohan tapi kalau misalnya kita menelisik lebih dalam gitu ya, makna dari apa yang disampaikan Ketua DPR RI ini bisa ada makna-makna tertentu tidak yang ditujukan. Kalau dari pointers pertama kan siap menang dan kalah. Tapi kalau pointers yang kedua adil dan jujur, apa ada pointers tertentu gitu? Kalau tadi Bang Habib bilang kan juga dari partai yang berlawanan gitu dari 02. Tapi dijawabin nanti usai jeda, kami segera kembali.